Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Lydia Andrian Setelah sebelumnya aku upload video tentang renovasi dapur dengan memasang kitchen set Dan aku juga udah bocorin biaya pembuatan kitchen set Nah, di video kali ini aku akan bahas tuntas ukuran standar kitchen set yang ideal untuk dapur kamu Tapi sebelum lanjut, aku mau minta tolong dulu nih sama teman-teman semua Untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah Dan nyalain lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru Serta share video ini, siapa tau dibutuhkan sama teman-teman di luar sana Oke teman-teman, sebelum kita membuat kitchen set Alangkah baiknya kita ketahui dulu ukuran ideal kitchen set sesuai dengan postur tubuh kamu Sebelum nantinya kamu menyesal Apalagi kitchen set itu kan biasanya dibuat secara permanen ya Kalau ukuran yang gak ideal, itu bisa berakibat fatal loh ya Bisa bikin kamu pegel-pegel, bahkan sakit pinggang atau cedera yang lain Lalu bagaimana sih cara mengetahui ukuran kitchen set yang ideal? Hal yang pertama adalah tinggi kitchen set Mulai dari kabinet yang bawah dulu ya Umumnya ukuran kitchen set yang ideal memiliki tinggi sekitar 80 cm hingga 100 cm Tapi kamu juga bisa menentukan ketinggian kabinet bawah berdasarkan tinggi pinggulmu Untuk dapurku sendiri ini tingginya adalah 81,5 cm Dan untuk tinggi kabinet yang atas standarnya adalah 80 cm Yang kedua adalah lebar meja dapur Di bagian meja dapur atau top table juga gak kalah penting nih Kamu tentu membutuhkan area yang luas untuk mengolah bahan makanan Mencuci dan meletakkan aneka bumbu Nah idealnya lebar meja dapur adalah antara 50 cm sampai 70 cm Nah disini ukuran meja dapurku adalah 60 cm Sesuai dengan ukuran dari granit yaitu 60 x 60 cm Jadi gak perlu repot-repot lagi harus memotong-motong granitnya ya Selanjutnya yang ketiga yaitu jarak antara kabinet atas dan meja dapur Atau biasa disebut dengan back splash Kitchen set itu kan umumnya dilengkapi dengan kabinet di bagian atas ya Fungsinya untuk menyimpan aneka bumbu masakan Dan peralatan makan tentunya Jadi jarak ideal antara kabinet atas dan meja dapur adalah Sekitar 50 cm sampai dengan 70 cm Nah kalau back splash ku ini ukurannya adalah 70 cm 60 cm untuk back splash yang bermotif bata putih Ditambah lagi 10 cm untuk di bagian listnya Dan kebetulan listnya ini aku pakai sama motifnya seperti di bagian top table ya Atau bisa juga di bagian dasar kabinet atas itu disejajarkan dengan ketinggian mata kita Oke lanjut yang keempat yaitu lebar kabinet atas Nah untuk lebar kabinet atas ini juga sangat penting Karena kalau ukurannya terlalu lebar Bisa-bisa kepala kamu nanti benjol ya Karena kebentur kabinetnya Untuk lebar kabinet atas ini Idealnya adalah antara 35 cm sampai 50 cm Kamu juga bisa menyesuaikan dengan kebiasaan menyimpan barang sih sebenarnya Kayak kabinet atas punyaku ini Sengaja aku bikin variasi kosongan atau ambalan seperti ini Nantinya disini aku mau simpan toples-toples atau tempat bumbu kayak gitu ya Selanjutnya yang kelima yaitu ukuran bak cuci piring Nah bak cuci piring ini idealnya adalah berukuran kurang lebih 80 cm Baik itu yang 1 bak ataupun yang 2 bak Untuk bak cuci piringku sendiri ukuran panjangnya adalah 75 cm Dan lebarnya 45 cm Jangan lupa sisakan sedikit ruang untuk meniriskan air pada peralatan makan yang baru dicuci Next yang ke enam yaitu area cooker hood Cooker hood fungsinya adalah untuk menyedot asap dan bau masakan Posisi cooker hood ada di atas kompor dan menempel pada kabinet atas Idealnya adalah berjarak antara 50 cm sampai dengan 70 cm dari kompor Masih ada lagi yang ketujuh yaitu lebar laci atau pintu lemari Untuk lebar laci standarnya yaitu adalah 40 cm Sementara di bagian pintu lemari tempat rak piring ini disesuaikan dengan lembar rak piringnya ya Kalau punya ku ini lebarnya adalah 30 cm Dan untuk lebar dari pintu-pintunya itu sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi dari kabinetnya masing-masing ya Terakhir yang kedelapan yaitu luas dapur Umumnya luas dapur sebuah rumah dapat mencapai 10 hingga 15% dari luas rumah Atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu masing-masing Untuk dapur minimalis yang ideal mungkin membutuhkan ruang sekitar 6 meter persegi sudah cukup Oke teman-teman itulah tadi ukuran kitchen set yang ideal untuk dapur terbaik Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semua sebelum memutuskan untuk membuat kitchen set Biar gak salah ukuran ya Sekian dulu video hari ini Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Don't forget for like, comment, subscribe, and share Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax